Bener gak sih buah mengkudu ini bagus untuk pemupukan? Katanya sih setara dengan NBK 161616 Emang sudah diteliti? Yuk kita cari informasinya Nah setelah kita cari ternyata ada nih jurnal penelitian yang ditulis oleh Agnes Titik Purwani Irianti Dengan judul pengaruh pupuk organik cair POJ buah mengkudu terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman lobak putih Pada tanah alovial di Polybeck Coba kita lihat hasil penelitian Mbak Irianti ini ya teman-teman Nah ternyata hasil penelitiannya yang pertama Dari segi tinggi tanaman ini ternyata dengan penambahan POJ mengkudu Tidak ada pengaruh yang signifikan ya Jadi tinggi tanamannya tidak berpengaruh Kemudian yang kedua Dari segi jumlah daun Nah ini ternyata penggunaan POC ini juga berpengaruh tidak nyata ya Jadi pengaruhnya sedikit sekali Kemudian yang ketiga Dari segi berat umbi tanaman ternyata teman-teman Ini berpengaruh sangat nyata ya terhadap berat umbi tanaman Kemudian yang keempat Panjang umbi Ini ternyata penggunaan POC mengkudu ini Berpengaruh sangat nyata juga teman-teman Kemudian dari diameter umbi Ternyata buah mengkudu ini juga berpengaruh sangat nyata Yang keenam Berat segar tanaman Ini ternyata juga berpengaruh sangat nyata ya Terhadap berat segar tanaman Kemudian kesimpulannya Berdasarkan hasil penelitian Pengaruh pupa organik cair POC buah mengkudu Terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman lopak pada tanah alufia Dapat disimpulkan sebagai berikut Satu Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlakuan POC buah mengkudu berpengaruh sangat nyata terhadap berat serak Berat segar tanaman Berat umbi tanaman Diameter umbi Panjang umbi Dan berpengaruh tidak nyata terhadap tinggi tanaman dan jumlah daun tanaman Nah seperti itu teman-teman Ternyata buah mengkudu ini juga Sangat baik sekali Untuk pertumbuhan generatif ya teman-teman Serkan hasil penelitian Ternyata mengkudu ini sangat bagus Makanya yuk kita buat pupuk organik dari buah mengkudu Nah untuk membuat pupuk organik cair buah mengkudu Yang pertama kita siapkan adalah botol yang kita masukkan beras Kemudian kita tambahkan leaf mold ya Atau Seresah daun yang sudah terdengko posisi Seperti ini Atau tanah bagian atas Ini mengandung mikroba yang luar biasa ya Ini tugasnya Supaya bisa mengurai bahan-bahan organik yang nantinya kita masukkan Oke kemudian kita masukkan satu butir buah mengkudu Yang besar seperti ini satu Nah berikutnya kita tambahkan air sampai hampir penuh ya Tapi jangan penuh seratus persen Kita sisakan ruang sedikit Kemudian kita kocok Supaya merata Nah selesai sahabat tinggal kita Letakkan pada tempat yang teduh Tidak terkena sinar matahari secara langsung Selama kurang lebih empat belas hari Nah setiap dua hari sekali kita buka tutupnya Supaya ketika ada gas keluar Tidak memenuhi botol Nah seperti itu sahabat Jadi mudah sekali Semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!